Gap lampu ini fungsinya untuk dudukan bulam lampu tertentu yang pencahayaannya tertuju pada satu area namun bisa diarahkan ke kanan ataupun ke kiri Nah untuk cara pemasangannya tidak asal masang ya teman-teman karena semua itu ada teorinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan channel Kulip Lafon pada video kali ini Kulip Lafon berbagi tutorial cara memasang kap lampu splitting atau download untuk klavon kap ini bisa dibeli di toko online ataupun offline ya teman-teman kita buka dulu Nah isinya seperti ini ini terjadi dari beberapa macam ukuran dan juga warna ada warna putih ataupun warna hitam tapi mohon maaf warna hitam di video ini sudah dicat sendiri ya teman-teman karena hanya menambal kekurangan dan sudah dilengkapi juga adaptornya untuk dudukan bulamnya dan bulam ini tergantung selera ya teman-teman untuk ukurannya bisa 5 watt atau 7 watt ataupun mungkin yang lebih besar lagi lalu untuk pencahayaannya supaya lebih serang cara masangnya tinggal masukkan aja seperti ini kemudian cara pemasangannya pada kap ini kita putar ke kiri kita lepas dulu nah kemudian kita masukkan dari belakang disini ada besi semacam per itu ya teman-teman kita masukkan kemudian kita masukkan lagi ke dalam kap kita putar ke kanan untuk penguncian supaya tidak melorot bulamnya nah seperti inilah dan per kanan kiri ini fungsinya untuk pemasangan di plafon supaya lebih kuat dan tidak mudah keser ataupun terjatuh untuk cara pemasangannya simak terus video ini sampai selesai kita ukur dulu titik mana yang mau dikasih kap ini kita sesuaikan dengan konsep sebelumnya kemudian kita lubangi dan kita lingkari dulu kita gambar lingkaran dulu dan disini memakai jangka yang terbuat dari bulu dan ukurannya disesuaikan dengan lubang kap bagian tengah jadi semisal lubang tengahnya 8 cm maka jarak pangku di hulu ini 4 cm kemudian salah satu skrup dipusatkan ke titik tengah kemudian diputar kemudian kita gergaji pakai gergaji besi nah sudah bolong kemudian kita keluarkan dulu kabel diatasnya kabel disini terpasang ketika plafon belum tertutup ya teman-teman jadi posisi kabelnya kita tinggal narik begitu saja kemudian kita kepas dulu kulitnya karena baru kemudian nanti digabungkan atau disambungkan untuk arus listrik model cup seperti ini lebih efisien ya teman-teman karena sangat mudah untuk servis jangka panjangnya jadi sewaktu-waktu bulamnya mati kita tidak usah melepaskan lagi dari plafon jadi kita cukup putar bagian tengahnya seperti tadi putar kemiri kita lepaskan kemudian diganti dengan yang baru kita kupas dulu kulit kabel karena cup ini terbuat dari besi jadi diusahakan jangan sampai menempel jadi kita solasi yang lebih rapat supaya tetap aman dan tidak terjadi konslet dan cup ini terbuat dari besi ya teman-teman jadi diusahakan jangan sampai konslet atau tersentuh dengan arus listrik jadi cup ini cocoknya dipasang pada pelanggan telepon ruangan rumah ataupun perkantoran karena kalau untuk lampu penerangan jalan kayaknya ini tidak cocok dan cahaya disini bisa diarahkan kanan ataupun kiri karena bagian tengah cup ini bisa digoyang-goyang dengan arah kanan ataupun kiri dan tidak bisa diputar kemudian kita pasangkan kita tancapkan ke adapter kemudian kita masukkan ke dalam plafon dan per yang kanan kiri tadi kita ingkupkan kemudian dimasukkan ke dalam lubang jadi otomatis langsung terkunci nah seperti ini penampakannya nah itulah tadi tutorial cara pemasangan cup lampu lighting pada plafon terima kasih sudah menonton semoga manfaat sampai jumpa video berikutnya atau klik salah satu video yang tertera di layak anda ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih